Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Baru-baru ini kita dihebohkan dengan adanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutuskan melepas kedua terdakwa dalam kasus unlawful killing atau pembunuhan di luar proses hukum pada Laskar Front Pembela Islam ponis itu dijatuhkan dengan pertimbangan kedua terdakwa yang merupakan aparat kepolisian melakukan penembakan Laskar FPI untuk membela diri Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa kedua terdakwa memang terbukti bersalah sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum yaitu melakukan tindak pidana penganiayaan hingga membuat orang meninggal dunia namun kedua terdakwa tidak dijatuhi hukuman karena alasan pembenaran yakni menembak untuk membela diri sebagaimana disampaikan dalam pledoi atau nota pembelaan kuasa hukum karena adanya alasan pembenaran tersebut maka Majelis Hakim memutuskan melepaskan kedua terdakwa dari tuntutan hukum dan memulihkan kedudukan hak dan martabatnya terkait putusan tersebut gerakan pemuda Ansor mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutus bebas dua terdakwa kasus penembakan Laskar FPI GP Ansor menilai putusan tersebut sangat tepat karena secara prosedur tetap atau protap tidak ada yang salah dengan tindakan tegas aparat kepolisian tersebut putusan itu sudah tepat sekaligus menunjukkan Majelis Hakim Jernih dalam melihat persoalan ini secara detail dari berbagai keterangan saksi memang penembakan terhadap Laskar FPI itu terpaksa dilakukan karena mereka jelas melawan dan membahayakan petugas serta masyarakat Ujar Sekretaris GP Ansor bahwa dalam putusan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan atau penembakan terhadap anggota Laskar FPI dalam hal ini payung hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pembuktian perkara di sidang pengadilan adalah berpedoman pada hukum acara pidana formil atau dalam hal ini KUHAP di mana dalam pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya dalam hal ini Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar tindak pidana telah terjadi dan kedua terdakwa bersalah melakukannya mendasari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang diajukan di sidang pengadilan kemudian alat-alat bukti yang sah tersebut diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP alat bukti yang sah ialah satu keterangan saksi dua keterangan ahli tiga surat empat petunjuk dan lima keterangan terdakwa dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah minimum dua alat bukti yang sah bahwa kedua pelaku terbukti terbukti melakukan tindak pidana dan kedua terdakwa adalah benar-benar adalah pelakunya kemudian dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan terdapat alasan penghapus pedana berupa alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam hal anggota Porri melakukan penembakan karena adanya pembelaan pembelaan terpaksa dalam hukum pidana terdapat alasan penghapus pidana berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf tersebut alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan macam-macam alasan pembenar adalah pertama daya paksa atau overmark terdapat dalam pasal 48 KUHP kemudian yang kedua pembelaan terpaksa atau not fair sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang ketiga menjalankan berita undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 50 KUHP dan yang keempat menjalankan perintah jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 KUHP sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan dari diri pelaku macam-macam alasan pemaaf tersebut yang pertama adalah ketidakmampuan bertanggung jawab pasal 44 KUHP yang kedua daya paksa overmark pasal 48 KUHP yang ketiga pembelaan terpaksa yang melampaui batas pasal 49 ayat 2 KUHP dan yang keempat menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang pasal 51 ayat 2 KUHP bahwa alasan pembenar berkaitan erat dengan unsur objektif atau perbuatan sementara alasan pemaaf berkaitan dengan unsur subjektif atau sikap batin pelaku selanjutnya marilah kita hormati putusan pengadilan perkara ini masih dalam upaya atau langkah hukum upaya luar biasa dan sementara dalam proses semoga memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh